Nasib nelayan kerap kali tersisihkan dengan berbagai kebijakan pembangunan di sekitar pantai. Padahal sektor kelautan ini perlu dijaga karena menjadi salah satu penopang ekonomi tanah air. Indonesia punya keanekaragaman hayati laut yang kaya. Keterbatasan sarana, prasarana dan belum adanya regulasi yang tepat sasaran menjadi penghambat produktivitas nelayan. Tidak hanya itu, kreativitas nelayan dalam mengelola ikan menjadi turun. Untuk membantu para nelayan, pemerintah telah memprioritaskan program yang mendukung empat sektor. Salah satu di antaranya untuk kemajuan industri maritim. Maka kita akhirnya menemukan ada prioritas yang harus difokuskan oleh bangsa ini. Ada empat sektor, yaitu sektor industri agro, industri maritim, industri parisota, dan industri ekonomi kreatif. Namun sayangnya nasib nelayan selalu disingkirkan dengan banyaknya kebijakan pembangunan di sekitar kawasan pantai. Hanya saja ketika kebijakan itu diterapkan, otomatis mata pencarian nelayan itu sudah berhenti. Akibatnya dampak sosial dan dampak ekonomi terjadi di kehidupan nelayan. Kesejahteraan nelayan di Indonesia masih sangat rendah. Banyak permasalahan yang menghambat nelayan untuk berkembang. Untuk itu perlu kebijakan tepat guna dan perhatian khusus agar nelayan bisa makmur dan sejahtera. Memberdayakan serta membangun masyarakat kecil menjadi fokus perjuangan Partai Perindo. Bantuan bagi para nelayan terus diberikan. Di antaranya sarana dan prasarana maupun pembinaan. Kita tahu kondisi ekonomi tidak lebih baik hari-hari ini ya. Jadi bagaimana Partai Perindo bisa ikut ambil bagian paling tidak meringankan beban masyarakat. Dengan selalu mengusung ekonomi kerakyatan, menjadikan elektabilitas Partai Perindo semakin melejit. Sosok HT pun semakin dicintai masyarakat karena memiliki pemikiran cerdas untuk mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media